Sekarang saya mau ke Pak Kepala Perwakilan BI di Solo ini, Pak Joko. Siap Pak Bebi. Ya, suaranya Pak. Ini luar biasa. Menurut pandangan BI ini, Pak. Ini BI ini karena para bankir pasti melihat sesuatu itu lebih jernih. Apa yang bisa Bapak sampaikan dengan Solo sebagai kota mais, terus karangannya luar biasa kuliner dan wisatanya. Semua kegiatan ada di sini. Bagaimana Bapak bisa melihat perekonomian di wilayah Solo Raya itu 2023 dan apa saran Bapak supaya kita tetap selain. Silahkan Pak Joko. Ya, sepanjang yang saya amatin di KPWPI Solo ya, sebenarnya sama dengan sebelumnya ada Pak Yuli, Ibu Eva, juga menyampaikan bahwasannya adanya peningkatan akses dari jalan tol itu mempercepat pemulihan ekonomi Solo Raya. Gitu ya Pak ya? Iya. Sekarang kalau kita lihat begitu tidak ada pembatasan, saya dengan mudah melihat mobil tadi plat B ada, plat L dari Surabaya ada, plat N dari Malang ada. Itu artinya mereka ke sini semuanya kan akan bertransaksi di Solo. Akan meningkatkan konsumsi. Dan ini kan menjadi pertumbuhan ekonomi. Dan itu terlihat kemarin di 2021 saja, pertumbuhan ekonomi Solo Raya itu 3,86. Sementara nasionalnya cuma 3,69. Berarti lebih tinggi kan? Ya betul. Lebih tinggi. Dan lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah. Rata-rata Jawa Tengah hanya 3,32. Jadi lebih tinggi Solo Raya dibangkan rata-rata Jawa Tengah ya? Jawa Tengah maupun nasional. Nah, terus kemudian ketika tahun 2022 ini tidak ada pembatasan lagi, bahkan event lebih banyak yang datang ke Solo dan meluber ke Solo Raya ini makin banyak, maka kita proyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 itu akan tinggi. Kalau nasional itu kisaran 5 sampai dengan 5,5, kita bisa optimis bisa 5,5 sampai 6. Jadi lebih tinggi ya Pak Jawa Tengah ya? Jadi lebih tinggi dari nasionalnya. Jadi itu harap. Kalau Bapak saranin apa? Supaya ekonomi kita ini tidak menjadi bubble gitu ya? Jadi stabil. Tidak. Itu semuanya masih bagus. Semuanya masih pada takarannya gitu kan. Dan ini juga akan semakin menarik. Tadi disampaikan pariwisata akan datang. Ya karena naik mobil sekarang mudah. Kalau dulu kan harus pesawat, harus kereta, sekarang mobil saja bisa ke Jogja, bisa ke Solo, bisa ke Semarang, dan sekitarnya. Dan itu semuanya ada transaksinya. Semua ada nilai ekonominya gitu kan. Dan mungkin kalau kita lihat di sekitar Solo gitu kan, dan di Solo wilayah Solo Raya, ini sudah makin banyak investasi pabrik loh. Karena ada jalan tolnya. Sehingga tidak harus ke Semarang, supaya dekat pelabuhan, cukup di wilayah sini. Nah seperti Tribun tadi kan, kenapa di sini? Karena lebih murah kan biayanya kan? Di tengah Pak. Tupahnya. Bukan hanya murah, tapi di tengah Pak. Ya misalnya kan dibandingkan tadi di Jakarta dan sebagainya. Sehingga ini akan menarik investasi untuk sektor industri yang padat karya. Nah itu kan akan menjadi pusat pertumbuhan baru di sektor industri di wilayah Solo Raya ini. Karena mudah sekarang, tidak harus dekat-dekat pelabuhan dari sini sejam sampai Semarang. Karena jalan tol. Makanya ini sangat tergantung pada jasa marga, bisa cepat atau tidak. Tentu dengan PLB. Jadi tadi harus dipercepat ya Pak. Betul. Saya ingin menyapa Pak Suryanto ini. Ada Pak Suryanto? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Tumpah. Berset. disconnected. Boleh.